Intro Aku berangkat ke warung dulu ya Kamu di rumah jangan kerja yang berat-berat ya Iya mas Semoga hari ini warung kita dapat riski yang barokah Amin Amin Yaudah kamu tetap di jalan ya Assalamualaikum Tolong! 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 Sampai ke Sandra! Sandra, Sandra, Sandra! Tolong tolong bang, PKI, ma! Sandra! 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 Bawa pulang aja, Pak! Ayo! Bawa pulang, Pak! Bawa pulang! Zara, kita harus periksa kepala kamu. Yuk! Sayang, apa perlu kita ke dokter? Gak perlu, Mas. Aku cuma kaget ngeliat Sandra seperti itu. Aku takut banget. Iya. Mas juga kaget. Gak nyangka dia seperti itu. Aku merasa bersalah sama Sandra. Terus kita harus bagaimana? Mas, aku gak bisa bersama kamu lagi. Apalagi ngeliat wanyita lain disakiti. Dalam agama itu gak boleh, Mas. Kita menyakiti perasaan orang lain. Maksud kamu? Mas, kamu menikahi aku karena Allah, kan? Iya. Aku punya satu permintaan, Mas. Ya apa, Zara? Aku ingin kau menikahi Sandra karena Allah juga. Aku mohon ya, Mas. Demi kesembuhannya Sandra. Aku rela nih, Mas. Aku rela nih, Mas. Sekarang semua orang udah pada tahu bu kondisinya Sandra. Tapi gara-gara ibu sih, Kledor. Jadi keluar dari kamarnya dia. Ya udah lah, Pak. Ibu minta maaf. Ibu lupa kalau ibu tuh gak ngunci. Ibu. Bapak ini kan malu, Bu. Malu. Mau keluar aja malu. Bayangin Pak Soekarta. Orang cukup terpandang. Punya anak stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau saya mengganggu, Pak. Mau apa kamu datang ke sini? Hah? Gara-gara kamu anak saya tuh jadi stres. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Saya akan pergi, Bu. Tapi tolong. Kasih saya kesempatan untuk jelasin maksud kedatangan saya ke sini. Mudah cepat. Kamu ke sini mau ngapain? Begini, Pak. Saya ingin melamar Sandra untuk menjadi istri saya. Zahra, istri saya sudah mengizinkan, Pak. Kamu menghina saya. Bukan begitu maksud saya, Pak Soekarta. Sudah seperti ini. Kau baru menikah dengan Sandra. Karena kasihan. Pak Soekarta. Saya... Sudah tutup kamu! Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi kamu! Assalamualaikum. Mas, yang penting kamu sudah berusaha buat jalan keluarnya. Makasih ya. Kamu menonton keinginan aku dengan menikahi Sandra. Meskipun, keluarga Pak Soekarta dan keluarganya tidak kesetuju. Enggak, Zahra. Harusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Kamu yang telah menyadarkan aku. Sadar atau enggak, Sandra jadi seperti ini karena aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak. Tidak jadi dimarahin orang. Tapi maksud kami baik, Pak. Kami tidak punya pikiran apa-apa. Pak Karta baru saja dari rumah. Dia merasa tersinggung. Karena kamu ingin menjadikan Sandra istri kamu kedua. Kamu ini punya pikiran apa enggak sih? Saya percaya, Pak. Maksud kami baik. Kami tidak punya pikiran apa-apa, Pak. Baik apanya? Sejak kamu menikah sama dia. Tidak ada yang baik. Pak, jangan salahin Zahra dong, Pak. Zahra enggak tahu apa-apa. Diam kamu! Pernikahan kamu sudah salah besar. Gara-gara dia, kamu sekarang sudah jadi berani melawan Bapak. Apa kamu tidak malu? Semua orang membicarakan kamu. Kalau anak yang dalam kandungan itu bukan anak kamu. Anak orang-orang yang memperkosa Zahra. Asal Bapak tahu ya. Anak di dalam kandungan ini. Anak kandung Ritwan sama Zahra, Pak. Pak! Sabri, Sayang. Sayang Maafin Bapak ya Kamu jangan sampai terpengaruh sama isu-isu orang di luar sana Percaya sama Allah Jangan percaya sama orang-orang di luar sana Karena Allah yang maha tahu Terima kasih telah menonton